Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat soal dengan menggunakan bantuan chat GPT dan soal ini nanti bisa dilengkapi dengan lengkap dengan pembahasannya atau kunci jawaban serta pedoman persekoran jadi bagi teman-teman guru atau teman-teman pengajar silahkan bisa memanfaatkan chat GPT ini untuk membuat soal yang lebih inovatif, yang lebih variatif supaya nanti kita tidak perlu mencari-cari buku atau mencari-cari referensi yang lain, cukup hanya dengan chat GPT saja, jadi sebelumnya saya sudah mencoba membuat sebuah pertanyaan, terus kemudian saya minta untuk membuat pembahasannya terus lengkap dengan pedoman persekoran dan chat GPT ini bisa ya, jadi bisa melakukan semua perintah yang kita berikan, oke langsung saja ya, saya contohkan saya privyikan langkah-langkahnya pertama silahkan login dulu ke chat GPT untuk website-nya atau alamatnya adalah chat.openai.com silahkan login menggunakan akun masing-masing, bagi yang belum punya akun silahkan bisa melihat video saya sebelumnya untuk membuat akun untuk chat GPT ini, oke kalau yang sudah login, silahkan langsung saja kekirim pesan di sini, kalau mau mulai itu silahkan dibuat atau disalam dulu ya, kasih salam dulu misalkan seperti ini seperti ini, nanti chat GPT ini akan merespon ya, ini cepat banget ya, jadi kalau teman-teman akan membuat atau chat GPT ini langsung dibalas secara real time ya oke, sekarang saya coba untuk memberikan maksud saya untuk pagi ini ya di sini saya mau meminta dibuatkan soal-soal ya soal-soal kamu bisa jadi kita buat kita ajak ngobrol saja ya, kita ajak ngobrol saja tentu ya, ini di sini jawabannya saya bisa membantu membuatkan soal-soal mempetika silahkan jelaskan jenis soal mempetika yang anda inginkan oke ya, jadi ini sudah siap, artinya chat GPT ini sudah siap untuk menerima pertanyaan untuk membuatkan soal matematika jadi konteksnya adalah soal tentang matematika ya oke, sekarang saya coba buat perintah untuk membuat soal seperti ini oke, seperti ini saya sudah membuat sebuah permintaan jadi buatkan satu soal cerita lengkap dengan pembahasan jadi saya minta soal serta pembahasannya ya terus di sini materinya jadi nanti kita sebutkan materinya apa dan yang spesifik ya jadi sistem persamaan linear dua variable penyelesaian dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi substitusi ya seperti ini terus di mana setiap pernyataan mengandung dua variable jadi kita kalau mau minta dibuatkan sebuah pertanyaan ya yang spesifik yang lebih spesifik dan yang jelas terus konteks cerita jadi karena dibuatkan soal cerita konteksnya apa konteksnya cerita adalah kegiatan warga di lingkungan masyarakat nah ini nanti bisa di custom ya saya coba mengirim permintaan seperti ini nanti hasilnya seperti apa kita kirim nah seperti ini ini langsung dibalas ya dan sangat cepat disini ada soal sudah muncul soal dan ada pembahasannya disini di sebuah lingkungan masyarakat terdapat 40 orang dewasa anak-anak jumlah total kaki mereka adalah 98 nah ada seperti ini oke ini pembahasannya oke tapi disini terdapat ketidak sesuaian yang menandakan bahwa sistem persamaan tidak konsisten ini berarti tidak ada solusi artinya tadi yang dibuatkan oleh cat jepit yang pertama soalnya ini tidak memiliki memiliki penyelesaian nah saya mau supaya yang ada penyelesaian saja kayak gini jadinya ya misalkan buatkan soal yang mem punya solusi nah gini jadi kalau memang hasilnya atau jawabannya kok tidak sesuai dengan keinginan kita ya kita minta yang lain sesuai dengan keinginan kita misalkan yang ada solusinya ya berarti saya minta buatkan soal yang punya solusi nah seperti ini nah seperti ini kan jadi kita membuat atau meminta soal yang lain yang ada solusinya nah seperti ini nah ini jadi ini ada solusinya ya seperti ini jadi ada soal di sebuah toko terdapat dua jenis buku lain seperti ini kan terus disini kan untuk apa namanya konteksnya itu buku dan buku cerita dan buku pelajaran ya saya mintanya tadi adalah yang tentang kegiatan warga di lingkungan masyarakat ya saya minta lagi ganti konteks cerita dengan kegiatan masyarakat cut nah seperti ini jadi konteks ceritanya diganti nah seperti ini apakah bisa oke seperti ini ya kan ini oke berarti materi sistem bersama linia dua variable konteksnya adalah kegiatan warga atau masyarakat terus dan disini ada solusinya nah seperti itu ya jadi kalau yang namanya chatjbt itu kita bisa meminta dimodif atau diubah diganti dengan konteks yang lain atau cerita yang lain itu bisa jadi kita tinggal minta saja seperti apa ya mau dibuatkan model apa namanya konteksnya diganti atau mungkin angkanya diganti itu bisa bisa saja misalkan saya minta lagi coba ganti konteksnya dengan pembelian tiket misalkan misalkan konteksnya tentang pembelian tiket materi SPLDV tadi ya kita minta saja nanti hasilnya seperti ini nah ini kan jadi kita bebas mau buat seperti apa kita minta seperti apa nanti chatjbt ini akan memberikan jawabannya lengkap ya lengkap ya sesuai dengan keinginan kita jadi kalau belum sesuai minta lagi belum sesuai minta lagi dan seterusnya gitu ya jadi ini seperti ini terus kemudian saya mau meminta ini soal soal ini atau jawabannya pembahasannya ya pembahasannya ini dibuat kayak pedoman persekoran jadi nanti misalkan membuat persamaan seperti ini skornya berapa terus memasukkan atau substitusi ini jawabannya atau skornya berapa jadi dibagi-bagi nanti kita bisa membuat sebuah membuat pedoman persekoran ya sebuah pedoman persekoran untuk soal yang modal seperti ini kita bisa meminta seperti ini contohnya buatkan oke jadi misalkan kayak gini misalkan saya mau membuat pedoman persekoran untuk satu soal yang ini terus kemudian total nilainya untuk satu soal itu adalah 25 jadi dibagi-bagi dibagi-bagi untuk apa saja saya minta dibuatkan seperti ini identifikasi dan prolesan sahabat nah ini skor untuk dan ini jadi saya minta untuk setiap langkahnya dijelaskan dibuat skor buatkan pedoman tadi 25 jadi setiap langkahnya itu dibuat skor saya minta setiap langkahnya dibuat skor seperti ini kita lihat hasilnya seperti apa oke nah ini kan ada skornya totalnya ini ada 5 skor 5 skor 10 skor gitu terus untuk pedoman skoran ini misalkan saya mau minta dalam bentuk tabel buatkan pedoman pen skoran untuk tabel atau ubah ya ubah pedoman pen skoran untuk tabel oke dibuat tabel nah berarti ini ya kan nah ini jadi kita bisa membuat atau meminta seperti apapun bisa mau dibuat pedoman skoran atau dengan konteks yang lain misalkan tadi kan sudah 1 soal 1 soal yang sudah sesuai buatkan 4 soal 4 soal buatkan 4 variasi soal yang lain nah jadi tadi kan ada 1 nah saya minta 4 soal lagi nah kita minta saja nanti jgpt ini akan memberikan soal yang lain kita lihat variasi soal yang 1 variasi soal 2 oke nah seperti ini kan jadi kita tinggal minta saja seperti apa minta variasi atau jawaban ini ada soalnya ini sudah ada ini sudah ada soalnya terus kemudian kita mau minta pembahasannya buatkan pembahasan untuk 4 soal di atas nah minta pembahasannya kayak apa konti jawabannya nah ya kan sudah ada pembahasannya ini jadi jgpt itu tidak tidak mengenal capek ya tidak mengenal capek kita mau minta seperti apa juga akan diberikan ini kalau berhenti di continue saja ya nanti akan melanjutkan ini karena teksnya panjang ini 4 soal ya variasi soal 4 oke dan selesai oke yuh dari kelima soal yang tadi kita minta buatkan pedoman perskoranya berarti kayak gini dari kelima soal di atas buat kan pedoman penskoran bentuk tabel jadi pedoman perskorannya digabung dari nomor 1 sampai nomor 5 ya setiap langkah oke kita coba minta oke ini hasilnya langkah ini soal nomor 1 nanti kalau berhenti di continue saja ya oke ini nomor 2 nomor 3 dan lengkap ya sampai nanti soal nomor 5 nah berarti ini silahkan ini bisa dimodifikasi bisa dieksplore lagi mau minta seperti apa jadi teman-teman kalau mau membuat soal ini jangan bingung ya karena sekarang sudah ada yang namanya kecerdasan buatan atau AI nanti bisa kita bisa minta apa saja sesuai dengan kini kita kalau belum sesuai silahkan minta lagi karena yang namanya kecerdasan buatan ini tidak ada capainya kita bisa minta apapun bisa berulang kali sesuai dengan keinginan kita dan mau modif seperti apapun bisa ya jadi silahkan bisa mencoba-coba sendiri ya seperti ini ini adalah hasil dari cat GPT untuk membuat soal tinggal nanti kita tinggal copy paste ke wait atau ke excel ya untuk soal-soal yang ini seperti itu saja untuk langkah-langkahnya silahkan nanti teman-teman bisa mencoba sendiri untuk pertanyaan-pertanyaan mau seperti apa di modif seperti apa dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman nanti di kemudian hari ya untuk pembuatan soal ulangan ujian ataupun tes yang lain oke seperti itu saja untuk tutorial cara membuat soal dengan bantuan cat GPT dilengkapi dengan kelengkapan mulai dari pembahasan serta pendamuan persekoran dan semoga bermanfaat nanti bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis saja di kolom komentar ya sebagian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih